Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman untuk sekarang saya ingin mencontohkan bagaimana cara edit biolink kanva jadi teman-teman untuk member disini kan ada bonus 5000 template ya disana itu ada template biolink sebentar saya cek dulu nah disini ada template yang ini ya akses 5000 template teman-teman klik nah di modul kedua ini ada 50 plus biolink template teman-teman klik akses here maka disini akan langsung mengarah ke kanva ya kanva web ya oke nah disini masing-masing file disini ada 10 template ya disini total ada 50 file ya ini ketiga keempat dan kelima oke total ada 50 ya nah disini saya akan mencontohkan salah satu template nya oke contohnya saya mau edit edit yang yang mana ya sebentar ya oke saya edit yang ini ya eh akses here dulu sorry teman-teman klik akses here dulu nah disini teman-teman klik gunakan template oke disini teman-teman totalnya itu ada 10 template ya teman-teman pilih dulu teman-teman mau pakai yang mana ya nah contohnya saya mau pakai yang template nomor 7 oke untuk template yang lainnya jadi kita harus hapus terlebih dahulu ya sisakan template yang mau kita pakai oke disini sudah saya hapus semua ini template yang ingin saya edit ya nah disini karena saya memakai kanva yang gratis ya disini maka saya elemennya mau saya hapus dulu ya saya mau ganti elemennya dulu dengan elemen yang baru ya tapi kalau misalkan teman-teman pakai kanva pro itu nggak masalah ya bisa langsung di edit ini karena kanvanya pakai kanva yang gratis maka saya harus ganti elemennya ya contoh pakai yang ini muter-muter oke ini saya duplicate buat disini ya contohnya seperti ini ya nah ini gambarnya saya ganti dengan foto profil saya ya disini teman-teman bisa ambil gambar klik unggah terus perangkat terus file disini kita pilih gambar gambar kitanya ya ada di file yang mana contoh sebentar sebentar ya saya cari dulu saya cari dulu gambarnya gambarnya oke 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 nah disini kan posisinya nggak sama ya maka kita atur dulu posisinya sebentar teman-teman klik pangkas disini teman-teman bisa atur ya kalau misalkan gambarnya mau diperbesar juga bisa tinggal disini sesuaikan nanti oke selesai seperti ini disini namanya saya ganti sunting ya teman-teman ganti dengan nama masing-masing ukurannya disini saya atur dulu oke nah disini kan hanya nama ya saya mau menambahkan tentang bio saya siapa saya gitu maka kita duplikat dulu terus disini kita edit kita edit dulu sunting misalkan teman-teman teman-teman itu siapa ya kreatif marketer si CEO digital id oke 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 sebentar kita atur ukurannya kita perkecil ya nah seperti ini ini kita kebawahin dulu yang ini pun sama ini ukurannya jangan sampai ini ya harus sama harus lurus sebentar ini kita kebawahin yang ini dulu nah seperti itu oke disini namanya kita keatasin dikit oke cakep nah disini ini our store saya ganti misalkan ke digi web digi tatif ya saya ganti disini saya ganti dengan youtube boleh ya disini whatsapp boleh oke nah disini saya kita klik dulu yang web digi tatif ini saya mau nambahkan tautan ya teman-teman scroll disini tautan disini teman-teman masukkan link tautan webnya ya eh sebentar aduh oke www.digitatif.id oke udah nah youtube-nya disini kita masuk masuk ke youtube dulu buat cari link klik yang profile disini your channel disini ada yang titik tiga disini share ya nah copy link maka disini kita masukkan link link tekan oke ya oke sudah ada nah whatsapp teman-teman bisa masukkan link whatsapp nya ya saya pakai yang simple aja wa.me 62878 oke nah kalau misalkan teman-teman mau menambahkan facebook caranya seperti ini masuk ke profile eh sorry profile nah disini ada titik tiga disini copy link ya ini untuk facebook nah cara mengambil link instagram seperti ini teman-teman masuk ke instagram disini profile disini titik tiga baik untuk instagram disini teman-teman perhatikan yang nama akunnya disini ya jadi masukkan linknya yaitu www.instagram.com garis miring baru nama akun ya jadi caranya seperti itu oke nah kalau misalkan untuk tiktok teman-teman masuk ke tiktok jadilah wanita mandiri karena tempat terkuat terus nah disini yang oke disini yang setting dan privacy disini ada share profile ya tinggal di share yang copy link ini oke jadi caranya seperti itu itu untuk tiktok ya nah jadi ini sudah selesai oke jadi sekarang save dulu nah pertama teman-teman save dulu gambarnya ya ini ada panah ke atas tinggal di klik undo nah disini klik undo oke sudah tunggu dulu nah disini jangan lupa di klik oke jika sudah sekarang teman-teman kan baru nge save yang pertama itu baru save gambarnya ya nah sekarang gimana biar orang bisa ngeklik link yang ada disini caranya teman-teman klik yang panah ke atas lagi disini klik situs web nah disini pilih ya pilih yang nomor kedua menggulir terus buka situs web oke nah disini ini nanti linknya bisa teman-teman copy teman-teman pas tekan misalkan ke node ya nah coba kita cek ya oke jadi caranya seperti itu ini linknya nanti akan bisa di klik ya sesuai tautannya masing-masing ya jadi caranya seperti itu nah link ini kan panjang nanti teman-teman bisa percantik linknya di bit.ly caranya gimana nanti akan ada caranya di bawah ya di video berikutnya oke jadi seperti itu aja ya teman-teman cara editnya cara save-nya ya bisa teman-teman praktekan dan nanti kita akan pakai kartu nama ini untuk promosi ya untuk ajakan kelas training nanti oke terima kasih